Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. BMKG ingatkan waspada cuaca ekstrim di Bungkulu, informasi selesai menyebabkan ke media kasut awal lagi. Ya, Saudara Stasiun Meteorologi Fatmawati kelas 3 Bungkulu memperingatkan masyarakat untuk waspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi di sejumlah wilayah di provinsi Bungkulu dalam beberapa hari ke depan. Sistem peringatan dini cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati kelas 3 Bungkulu memperakirakan wilayah provinsi Bungkulu masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Seperti hujan dengan insentitas sedang hingga lemat, disertai petir dan angin kencang. Perakiraan berbasis dampak hujan lembat di wilayah Bungkulu, diantaranya Kabupaten Seluma, Bungkulu Selatan, Bungkulu Tengah, dan Bungkulu Utara. Perakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Fatmawati kelas 3 Bungkulu, Winda, mengatakan, puncak musim hujan tahun 2022 sampai dengan 2023 di wilayah Bungkulu umumnya terjadi hingga bulan Februari tahun depan. Pertanyaan petir dan angin kencang sesaat. Hal itu disebabkan oleh karena adanya gangguan berupa labilitas udara di sebelah barat Sumatera yang mengakibatkan kondisi labilitas di provinsi Bungkulu terganggu dan menyebabkan terjadinya proses pertumbuhan awal-awal konfektif yang mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk beberapa hari ke depan, untuk wilayah Bungkulu Utara, Lebong, Bungkulu Tengah, Seluma, Kota Bungkulu, Bungkulu Selatan, dan Kaur, itu masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat. Masyarakat juga diminta tetap waspada dampak dari cuaca ekstrim seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir dan tanah longsor. Khairil Ansori, TVR Mkulu melaporkan.